halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida nah jadi di video kali ini aku tuh mau bikin tamis ya atau roti Arab yang paling besar yaitu tamis dengan isian keju dan tabur wijen juga habat soda nah roti ini paling laris di Arab Saudi ya teman-teman mau hari-hari biasa mau bulan puasa pokoknya ini laris populer dan rotinya juga ini murah banget teman-teman cuma tepung terigu, ragi, dan air dan juga garam ya teman-teman pokoknya untuk bahannya itu ekonomis banget ya teman-teman nah ini cocok banget buat sarapan pagi ya dan juga buka puasa buat teman-teman yang mau tau bagaimana cara aku buatnya mari disimak videonya pertama kita siapkan wadahnya atau baskom kemudian ada air 400 ml air hangat kemudian gula pasir 1 sendok makan jangan banyak-banyak nanti gosong kemudian ada ragi 1 sendok makan juga sendok makan ya terus ada minyak goreng atau minyak sayur 30 ml dan garam 1,5 sendok teh aja ya sudah cukup nah sekarang aduk-aduk dulu sebentar kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi 4 gelas atau 600 gram oh ya untuk air bisa disesuaikan ya sesuai dengan kelembaban terigunya masing-masing karena kualitas terigu itu tidak sama nah disini adonan lunak banget ya sengaja aku bikin yang lunak banget supaya lebih empuk dan lembut adonan tidak akan saya uleni cukup diaduk-aduk saja seperti ini ya teman-teman jadi tidak saya uleni biasanya kan saya uleni nah di resep ini saya akan mencoba tidak akan menguleni jadi cuma diaduk-aduk saja seperti ini selama kurang lebih 7 menitan lalu setelah 7 menitan aku ambil minyak terus diaduk-aduk seperti ini tuh ya terus sekarang kita akan diamkan dulu disini adonannya kita diamkan selama 2 jam ya teman-teman jangan lupa ditutup dulu ya teman-teman biar tidak kalah labur gitu ya terus kita lihat setelah 2 jam aku ini diamkan 2 jam ya tapi kalau mau 1 jam juga boleh aku mah ini 2 jam teman-teman nah setelah 2 jam kita akan tumpahkan di alas kerja seperti ini ya adonan lunak sekali seperti yang teman-teman lihat di video tuh lunak banget lunak jadi ketaburi tepung ya supaya tidak lengket di tangan ketika kita membagi bagi adonan ya atau membulat-bulatkannya nanti ya nah seperti ini tipis-tipis aja jangan banyak-banyak ya sekarang akan saya bagi menjadi 4 bagian atau sesuai selera kalau teman-teman ingin agak kecil ukuran silahkan bagi menjadi 6 ya kalau saya ini jadi 4 aja jadi nanti besar-besar rotinya terus dibulet-buletin aja seperti ini setelah dibagi-bagi teh dibulet-buletin dibulet-buletin teman-teman dironding gitu ya teman-teman hingga mulus seperti ini selanjutnya kalau sudah kita ronding mah ditutup ya biar tidak kering kemudian diamkan dulu ya sebentar aja 10 menit hingga lentur gitu ya kemudian saya siapkan isiannya karena disini tamisnya itu rasa keju cedar ya yang gurih dan lezat juga penuh gizi ini udah 10 menit sekarang kita akan bentuk ya kita isi ya satu per satu cara ngisinya pasti teman-teman juga sudah pada pinter-pinter nah seperti ini aja tuh ditaruh isiannya lalu dibuntel-buntel seperti ini atau digemol-gemol atau dibungkus dibalut gitu ya teman-teman semuanya ya karena ini kan rasa keju ini bisa juga dengan daging ya mungkin teman-teman tapi aku belum nyobain daging isian daging coklat belum nyobain mungkin enak ya aku sudah yang sering aku bikin ya ini keju sama cedar eh keju cedar sama mozzarella oh ya kalau sudah mah ditutup diamkan 15 menit ini loyang panaskan dulu ya loyangnya dan ini ovennya suhunya 180 api bawah jadi si loyangnya itu harus panas dulu ya nah ini buat olesan sesuai selera aja kalau nggak ada ini yoghurt nggak apa-apa ini 1 sendok makan yoghurt 1 sendok makan susu dan air sedikit lalu kocok-kocok-kocok begini hingga hancur dan lembut seperti ini tuh halus ya nah ini sudah siap untuk olesan pokoknya bisa di skip kalau nggak ada maya buat olesan cukup air saja ini udah 15 menit lalu kita akan pipihkan lebarkan besar sekali lebih besar dari piring makan tipis-tipis seperti di gambar ini kemudian kita ambil loyang yang sudah kita panaskan tadi abaikan saja ini loyang mehongnya ya tutung dan mehong karena ini saking sudah lamanya umurnya udah mau oloh ya hamha tapi ini nggak akan saya buang karena kenang-kenangan nah sekarang letakkan aja sih tamisnya seperti ini kemudian jari-jari kita ini ya udah bersih dicuci tadi kan sebelum bikin roti ditusuk-tusuk dengan jari-jari supaya berpori terus dioles-oles dengan susu tadi lalu taburi wijen dan habat soda sebenarnya nggak pakai taburan juga sudah endul ya cuma disini saya pengen karena saya suka banget habat soda dan wijen ya jadi pakai taburan nah sudah siap ini untuk dipanggang saya panggang dengan suhu 180 aku panggangnya sebentar aja karena api yang paling bawah eh api rak yang paling bawah ya sebentar aja lalu kalau udah matang sodok begini pindahin ke kemana ke atas ya teman-teman pindahin ke atas dan ini opennya nyala atas bawah ya teman-teman tuh yang atas nyala yang bawah nyala nah sambil menggang teh kita pipihkan yang lainnya tadi kan sisa lagi tiga lagi ya nah pipihkan lagi sama kayak tadi itu cara buatnya ya dilebarkan ditusuk-tusuk hingga berpori dengan jari-jari dioles-oles dengan susu tabur wijen ya seperti itu pokoknya mah oh ya ini udah matang ya sudah matang tuh dua jangan lupa ya ditutup ya kalau sudah selesai tutup biar tidak cepat kering ya nah ini sudah mau matang lagi dua lagi ya tuh sodok lagi terus kita pindahin ke piring tadi jangan lupa ditutup lagi ini harum banget teman-teman ketika keluar dari open itu masya Allah wangi harum gitu teman-teman nah ini yang terakhir oh ya ini aku sengaja gak pakai taburan ya biar teman-teman tahu bahwa gak pakai taburan juga gak apa-apa dan endul semuanya ya oke tamisnya sudah matang tamis kejunya ini wangi sekali ketika keluar dari open teman-teman dan ini masih puanas ya dan besar sekali ya tuh teman-teman untuk satu roti ini bisa dimakan berdua ya teman-teman karena besar kalau untuk semuanya ini bisa untuk lima orang ya untuk semuanya ini kan ada empat ya bisa untuk lima orang karena saking besarnya aku cukup makan setengahnya aja ya karena untuk sarapan ini ya kalau sarapan mah gak usah banyak-banyak takut gendut ya rumah gergendut deh ya teman-teman nah dalamnya seperti ini ya kepong-kepong ya bisa disobek-sobek kayak gini tuh dan ini wangi sekali harum teman-teman harum banget wajib dicoba ya karena murah banget ini ya cuma tepung terigu garam kasih gula sedikit dan apalagi ragi ya udah ya gak ada susu gak ada butter gak ada telur pokoknya mah ekonomis banget terjangkau teman-teman dan roti murah tapi rasanya enak banget teman-teman wajib dicoba ya nah ini yang gak pake taburan gak pake taburan wijen tadi ya ini gak apa-apa endul semua nah jadi roti tamis ini sebenarnya macam-macam ya teman-teman ada yang pake isian ada yang gak pake ya kalau gak pake isian harus ada cocolnya ya teman-teman jadi cocolnya itu apa ya kayak edes ya kalau di arama pul, gelaba, edes, idam-idam begitu kalau di Indonesia mungkin kayak kari gitu ya gulai-gulai gitu rendang seperti itu kira-kira teman-teman ini dicocorkan sama apa namanya susu juga endul dicelupin maksudnya kalau sama cucu susu mah bukan dicocorkan ya terus mau dimakan seperti ini juga boleh tapi kalau ada isiannya tapi kalau gak ada isian maka seperti ini kurang endul harus ada cocolnya nah aku mau bikin minumannya ya buat sarapan pagi yaitu teh manis sama yang dikasih wangi-wangian ini apa namanya habak ya kalau bahasa Arab kalau di Indonesia emang gak tau apa ya pokoknya kayak daun mint gitu cuman ini agak panjang dan lebih harum lebih wangi dari daun mint endul pokoknya mah buat sarapan pagi ini teman-teman ya aku cukup setengah aja ya teman-teman karena ini besar sekali oke teman-teman aku mau sarapan dulu ya cukup sekian dulu di video kali ini cara membuat roti tamis isi keju buat sarapan pagi atau buka puasa dan jamilan semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara di subrek dan juga di like komen dan share juga terima kasih selamat menikmati